Untuk kesembilan kalinya, event Tour de Siak digelar di Kabupaten Siak yang sejarah resmi dibuka oleh Wasek JNPBIC bidang organisasi Deddy Kurniawan pada Jumat malam 1 November. Event berskala internasional ini diikuti 13 tim dari dalam dan wal negeri dengan jarak tempuh sejauh 416 km dan melewati 3 etape, yaitu etape pertama Siak-Dayun-Mempura, Koto Gasip dan Siak sejauh 127 km, etape kedua melintasi Siak-Dayun, Koto Gasip, Prawang dan Siak, serta etape ketiga Siak-Siti Res. Bupati Siak berharap event Tour de Siak akan semakin mempromosikan pariwisata di Provinsi Riau, khususnya Kabupaten Siak sehingga memberikan stimulan bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat, mendorong produktivitas industri kreatif, ajang promosi wisata, melestarikan budaya Melayu dan menumbuhkan kecintaan masyarakat terhadap olahraga sepeda. Ini merupakan event lomba balap sepeda berskala internasional. Dan pada malam hari ini, insya Allah akan kita buka pelasannya untuk yang ke-9 kalinya. Tour de Siak 2023 yang disanakan kali ini melibatkan pembalap dari 13 tim. Di antaranya 6 tim dalam negeri termasuk tim BSP, tim tuan rumah. Dan 7 tim dari luar negeri, di antaranya Brunei Darussalam, Singapura, Thailand, Vietnam, Filipin, Malaysia dan Korea Selatan. Sementara jumlah negara partisipan keluarga negara atlet dalam event ini berjumlah 10 negara termasuk Indonesia. Beberapa tim dalam negeri yang turut ambil bagian dalam Tour de Siak 2023 ini, di antaranya Rojay Mixed Team dari Indonesia bergabung dengan Perancis, PWR Mixed Team Klub Indonesia bergabung dengan Iran, BSP Siak Mixed Team dari Indonesia dan Australia, Mula Sikling Team dari Indonesia, Nusantara Sikling Team dari Indonesia, KGB Sikling Team dari Indonesia. Sementara untuk tim asal luar negeri, yang akan ikut bertanding di antaranya, Go4Goal Sikling Team dari Filipin, Singapura Nasional Team dari Singapura, Grand Toton Sikling Team dari Thailand, Malaysia Pro Sikling dari Malaysia, Vietnam Nasional Team dari Vietnam, KSPO Sikling Team dari Korea Selatan, dan anak Brunei Sikling Team dari Brunei Darussalam. Para pembalap dari dalam dan luar negeri tersebut akan menempuh lintasan balap dengan jarak tempuh 416 km dalam 3 etapi, yaitu etapi pertama dengan rute, Siak Mengkura, Dayun, Koto Gasyik, Siak sejauh 127 km, etapi 2 melalui rute Siak, Memkura, Dayun, Koto Gasyik, Perawang, Siak sejauh 170 km, dan etapi ketiga, Siak City Race, sejauh 119 km. Pembukaan turut Siak 2023 berlangsung di halaman Siak Bermada dengan diberiakan artis Ibu Kota. Turut dihadiri Kapolda Riau Irjen Mohamad Iqbal, Ketua Koni Riau, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Riau, Wakil Bupati Siak, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, serta dihadiri ribuan masyarakat Kabupaten Siak. Tim Liputan mengabarkan.